Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wasalamu ala asrafil amdiya wal mursalin. Wa ala ahlihi wa subihi ajimani amra ba'lu. Robbi sohri sodri wa yasirri amri wahdulu datam di isa'ni yafqahu ka'ulu. Mahasiswa MBS Tebi Barma Badri Masyuki, selamat datang di perkuliahan perdana dalam Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, seperti yang sudah semua ketahui, sudah sering ya ketemu Ibu Inayah. Di sini Ibu Inayah mengampu Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nanti dalam satu semester, kalian akan bertemu dengan saya terus dalam Mata Kuliah ini. Nah, sebelum dimulainya Mata Kuliah ini, perkuliahan SPEI. Kita singkat Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam sebagai singkatan SPEI aja ya, biar nggak panjang-panjang. Nah, sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai, kita harus memiliki perjanjian, yang biasanya disebut dengan kontrak perkuliahan. Nah, bagaimana kontrak perkuliahan tersebut? Akan saya jelaskan. Mata Kuliah ini, beban studinya 2 SKS, di mana nanti jadwalnya, itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan ya, yang sudah ditentukan, kemudian ruang pertemuannya nanti di MOOCs. akan selalu di MOOCs. Kita pembelajaran sampai akhir semester menggunakan e-learning atau terus daring dan tempatnya di MOOCs. Nah, media MOOCs ini, media yang harus kalian manfaatkan sebaik mungkin, karena sebelumnya di perkuliahan-perkuliahan di tempat lain, lebih banyak menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Class yang mengharuskan kalian stay di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, berbeda dengan MOOCs, kalian bisa mengakses kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Karena kita tahu bahwa setiap anak, setiap mahasiswa itu, ada yang jaringannya lancar, ada yang jaringannya juga tidak lancar, ada yang juga ketika mata kuliah berlangsung, mati lampu. Nah, hal-hal demikian dihindari dan diminimalisir dengan adanya media MOOCs. Jadi, kalian patut bersyukur dan seharusnya bisa memanfaatkan media MOOCs ini. Kemudian, nanti pertemuannya ada 16 pertemuan dalam satu semester, di mana di dua pertemuan itu merupakan ujian tengah semester dan UAS. Nah, mata kuliah SPEI ini apa sih, Bu? Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, baik dari klasik sampai modern. Dan bagaimana perkembangan dan pengaruhnya secara umum dan secara khusus mengenai pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Jadi, nanti kalian juga akan mempelajari bagaimana perkembangannya di Indonesia. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa itu bisa mengenali perkembangan pemikiran ekonomi Islam itu dan bagaimana ekonomi Islam itu bisa berkontribusi dalam pembangunan perekonomian masyarakat modern atau saat ini. Nah, metode kuliah dalam perkembangan ini menggunakan e-learning atau daring ya. Di sini masih kurang, tidak Ibu tuliskan, mohon maaf. Jadi, metode kuliahnya menggunakan daring, e-learning. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian oleh seluruh mahasiswa di mana sistem penilaiannya seperti berikut. yang pertama, ujian tengah semester itu 25 persen bobotnya. Kemudian, ujian akhir semester itu 25 persen dari total keseluruhan nanti ya. Nah, untuk tugas nanti bobotnya 15 persen. Kuis, post-test, atau pre-test itu 20 persen. Kemudian, untuk keaktifan itu 15 persen. Nah, model keaktifan ini bagaimana, Bu? Keaktifan nanti dilihat dari bagaimana mahasiswa itu aktif dalam bertanya, aktif dalam diskusi, baik nanti ada, jika ada ruang diskusi yang secara tatap muka online langsung maupun keaktifannya yang melalui kolom komentar di mocs. Nah, kemudian ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu kehadiran kuliah mahasiswa itu minimal 80 persen dari total tatap muka. kemudian itu artinya kalian hanya boleh izin baik dalam bentuk izin sakit, izin berpergian, ataupun alfa, bolos. Jadi, kan ada beberapa kejadian yang mahasiswa itu biasanya ketiduran atau bagaimana atau melewatkan, jangan lupa. Nah, itu tetap dihitung tidak masuk. Jadi, sakit, izin, maupun alfa, itu dianggap tidak masuk dan jatahnya hanya tiga kali dalam satu semester. Kemudian untuk tugas, itu mahasiswa harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada setiap tiga kali pertemuan. Jadi, setelah tiga pertemuan, ada tugas yang akan saya berikan, tugasnya tetap online juga, dan itu harus dijawab, dikerjakan. Kemudian yang ketiga, kuis akan diberikan pada minggu keempat, ke enam, sepuluh, dua belas. Nah, kuisnya akan diberikan sebelum perkuliahan. kemudian untuk post-testnya akan diberikan setiap selesai perkuliahan. Menggunakan mox maksimal tiga hari setelah jadwal perkuliahan. Bisa lewat mox, maupun nanti saya kasih link-nya untuk mengerjakan post-testnya. Nah, terus untuk pre-test, bagaimana, Bu? Nah, untuk pre-test nanti akan diberikan sesekali. Jadi, tiba-tiba saja akan saya berikan pre-test. Jadi, diusahakan sebelum mengikuti perkuliahan, kalian sudah mencari tahu ini topiknya, pembahasannya apa. Nah, kalau kalian sudah mencari tahu, nanti kan sudah tahu ini akan bahas apa, dan ketika ada pre-test bisa mengerjakan. Nah, pre-test ini dilakukan untuk melihat kemampuan kalian, sejauh mana kemampuan kalian sebelum menerima materi dari ibu. Nah, untuk post-test itu materi yang dibahas atau yang diberikan nanti pertanyaannya seputar materi yang sudah dibahas dan dipelajari ketika saat itu. Nah, untuk kuit, karena diberikan tiga kali ya, tiap tiga kali pertemuan, maka materinya adalah tiga kali pertemuan sebelum kuis itu berlangsung. Jadi, tidak dari depan lagi ya, hitungannya tiga kali sebelum kuis itu berlangsung, itu materinya. Dicatat tanggal-tanggalnya kuisnya akan diadakan setiap pertemuan ke sekian. Yang tadi sudah disebutkan. Nah, referensinya kalian bisa membaca dari buku-buku yang ditulis oleh Amalia, kemudian Abdullah, Agustianto, Januari, Adi Warman Karim, juga ditulis oleh Nazuro Majid. Kalau misal ada buku yang lebih terbaru, boleh. Kalian bisa boleh gunakan itu. Kemudian, bagaimana bu, kalau saya cari materinya lewat e-book atau lewat jurnal-jurnal, itu gak boleh. Jadi, kalian bisa dari mana aja sumber belajar tidak dibatasi yang menjadi ajuan di sini jika kalian menambahkan materinya, itu juga boleh lewat sumber-sumber lainnya. Kemudian, rencana kuliah itu ada 16 kali pertemuan. kalian bisa lihat nanti pertemuan, oh, ini udah pertemuan keempat apa ya materinya. Nanti bisa lihat di sini, ini akan di-share juga di grup ya. Oke, yang pertama, kita yang sedang kita lakukan pertemuan pertama yaitu perkenalan, kemudian membahas kontra belajar, dan kemudian sebentar lagi setelah ini ada pengenalan materi tentang pentingnya sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, kemudian nanti saya akan memberikan juga setelah ini tentang mind map sejarah pemikiran ekonomi Islam secara garis besar. Nah, nanti pertemuan kedua kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai dari sejarah di masa Rasulullah SAW. Kemudian itu bisa dilihat ini, pertemuan ketiga sampai empat, itu kita akan membahas apa? Kemudian pertemuan kelima akan membahas apa? Sampai nanti di pertemuan ketujuh, nah itu terakhir di sebelum UTS. Nanti pertemuan ke-8 itu ada UTS. Kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam pada periode masik. Dan seterusnya ya, setiap pertemuan materinya berbeda, maka dari itu pelajari pada setiap pertemuannya jika ada yang bingung ditanyakan jangan pernah malu semua belajar bareng di sini ya. Oke, itu kontrak perkuliahannya nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya materi ya, materi mind-mind tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, di awal patah kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini akan dijelaskan tentang paradigma secara garis besar tentang pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sebelum dijelaskan paradigmanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa dan untuk apa kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, yang pertama sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan memberikan hal-hal temuan dan pemahaman yang murni, yang asli terhadap sejarah pemikiran ekonomi itu sendiri. Kemudian dengan mempelajari ini, kita semua bisa mengetahui fakta yang sebenarnya tentang sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Karena selama ini perkembangan ekonomi di dunia itu ternyata ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang dikesampingkan, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian setelah kita mempelajari ini, kita akan mendapatkan ilmu yang sohi tentang interdisiplin ilmu ekonomi itu sendiri. Yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pengetahuan ini juga bisa digunakan sebagai referensi penyusunan dan praktek pola ekonomi Islam yang lebih komprehensif lagi. Dan yang terakhir tentunya akan semakin meningkatkan keimanan kita terhadap agama Allah. Karena setelah kita pelajari ternyata kita semua nanti akan kaget. Ternyata Allah sudah mendesain dengan sempurna agama Islam ini sendiri sampai teori-teori ekonomi yang selama ini berlangsung di dunia itu sudah diajarkan semua di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu. Nah jadi nanti pemikiran ekonomi Islam itu sendiri lebih kepada refleksi dari para tokoh ekonomi Islam itu sendiri dalam memaknai konsep dan dalam menerapkan segala aktivitas ekonominya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu nantinya pemikiran ekonomi Islam ini akan sangat bervariatif tergantung pada sudut pandang seorang tokoh ekonomi itu sendiri. Kemudian sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan lebih fokus pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun di masa Rasulullah sampai dengan keberadaannya saat ini. Sampai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Dan itu akan selalu melibatkan pikiran para tokoh-tokoh di setiap jamannya. dengan bermacam-macam latar belakang dari tokoh tersebut. Baik latar belakang sosial, politik, budayanya, sampai dengan latar belakang keilmuannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini bersama-sama bagaimana perjalanan perkembangan pemikiran ekonomi itu sendiri. dalam perkembangan ekonomi yang sudah lama berlangsung ini selalu berangkat dari yang namanya teori yang muncul dari Adam Smith. Jadi, Adam Smith ini tokoh ekonom yang punya karya buku The Weight of Nation. Nah, itu merupakan buku yang menjadi acuan teori-teori ekonomi yang berkembang sampai saat ini. penulisan sejarah ekonomi modern ini selalu sengaja melompat langsung dari masa Yunani kuno yaitu pada masa sebelum masa ini ke masa sekolastik barat hingga ke pemikirannya Adam Smith. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa adanya kekosongan pemikiran ekonomi dari setelah 1 Masehi ke sebelum 13 Masehi. Padahal yang namanya masa ini mereka menyebutnya masanya itu dark age. Jadi, di situ dianggap adanya the great gap kekosongan adanya kekosongan. masa kekosongan inilah merupakan masa kejayaan dari Islam itu sendiri. Lalu, di masa the great gap ini, itu siapa yang menentukan, yang menyatakan bahwa itu terjadi kekosongan pemikiran? Nah, itu dinyatakan oleh yang namanya Yosef Sumpitem. Dituliskan dalam karyanya yang berjudul History of Economics Analysis. Dia menyatakan bahwa dalam sejarah ekonomi adanya kekosongan selama 500 tahun. Dan, ketika itu, yaitu Islam sedang jaya-jayanya. Jadi, ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan, Islam sedang jaya dan sedang gemilang dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi, sebenarnya Barat ketika itu, itu tertinggal, lagi tertinggal, lagi jaya, itu Islam. Nah, hal ini ditutup-tutupi oleh Barat, oleh sejarah Barat yang dituliskan melalui buku itu tadi. Buku di History of Economics Analysis. Nah, coba kita lihat, ini perjalanan periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Di masa 7 Masehi, itu diturunkannya Al-Quran dan perjalanan Rasulullah. Kemudian, berlanjut, dalam masa periodis 7 ini, 7 Masehi ke 11 Masehi, itu ada pemikiran-pemikiran dari Abu Hanifah, Imam Shafi'i, Abu Yusuf, Imam Hanbali, dan lain sebagainya. Kemudian, pada masa 11 Masehi, menuju 13 Masehi, itu adanya pemikiran-pemikiran yang dituliskan oleh Al-Ghazali, Ibn Rashid, Ibn Taniyah, Ibn Khaldun, dan berlanjut, pada masa 13 Masehi ke 19 Masehi, ada pemikir ekonomi Islam lain, Waliullah, Muhammad Iqbal, Muhammad Abdu, dan pada periodis selanjutnya, yaitu hingga saat ini, itu juga diteruskan oleh para ekonomi-ekonomi Islam, yaitu salah satunya Zarka, Bahar Asyad, Nah, Siddiq, Kursiit Ahmad, Umar Shafra. Nah, kita coba lihat, di sini 7 Masehi sampai 13 Masehi, Islam sedang berkembang, Islam sedang berjuang, Islam sudah mencapai puncak kejayaan, puncak peradaban, tapi para ekonom Barat menyatakan pada masa itu terjadi kekosongan, nggak ada apa-apa, padahal kalau kita pelajari dan kita tahu bahwa Rasulullah itu sendiri melakukan aktivitas-aktivitas bisnis yang berlangsung sejak beliau muda, sejak beliau masih remaja sampai sampai dewasa, nah, lalu kenapa kok masa-masa itu dibilang masa-masa yang kosong, padahal ada peradaban yang sangat maju ketika itu, nah, itu dia, itu kenapa ekonomi yang berlangsung di dunia saat ini, sistem ekonominya nggak sesuai sama cariat Islam, karena itu sejak awal sejarahnya udah dibelokan, sejarahnya udah disembunyikan, nah, dari itu kalian mulai sekarang harus mulai berpikir kritis, berpikir secara pajam, kalian tidak boleh lagi bisa diperdaya oleh sejarah-sejarah oleh teori-teori yang sejatinya itu nggak sesuai dengan ajaran kita, gitu. Kita akan mempelajari sejarah-sejarah ini setiap masanya, setiap periodenya di setiap pertemuan nantinya, jadi akan lebih dalam lagi kalian mempelajari teori-teorinya. Kemudian ini, tadi tokohnya itu yang bilang the great gap adanya jarak, adanya kekosongan selama 500 tahun, itu namanya Joseph Sumpiter, dituliskan dalam karyanya, tulisannya namanya berjudul History of Economics Analysis, di sana dinyatakan bahwa adanya kekosongan selama 500 tahun, dia sebut dengan istilah dark age, padahal ketika itu merupakan masa kejayaan Islam, dan itu banyak buktinya, buktinya apa? Yang pertama, adanya kesamaan pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam tulisan Ihya Ulung Aldin, dengan pemikiran Santa Thomas Aquinas di dalam karyanya yaitu Suma Teologiknya. Nah, di situ terdapat banyak tulisan-tulisan yang Thomas Aquinas tulis merujuk pada Al-Ghazali dan itu banyak kesamaan. Kemudian di dalam catatan kaki tulisan Sungkiter itu menuliskan nama Ibnu Sina dan Ibnu Rashid di mana di situ dibilang disampaikan bahwa Ibnu Sina dan Ibnu Rashid itu telah berjasa menjembatani pemikiran Aristoteles ke Santa Thomas Aquinas. Coba kita lihat Santa Thomas Aquinas itu siapa? Santa Thomas Aquinas pemikir ekonom di masa 13 Masehi. Ibnu Sina dan Imam Guzali ada di sini di masa Perodem sebelum adanya Thomas Aquinas berdekatan jadi di daerah sini ya Perodem mereka. Nah bukti selanjutnya apa? Bukti selanjutnya di dalam buku A History of Medieval Philosophy yang ditulis oleh Capsule Stone itu disampaikan bahwa Santa Thomas Aquinas mengambil ide dan dorongan dari sumber-sumber yang beragam jadi Thomas Aquinas ini hanya mengutip 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 aja hanya menyampaikan hampir tidak terlihat pemikiran yang murni berasal dari Santa Thomas Aquinas itu sendiri cukup mencurigakan kan ya kalau memang Santa Thomas Aquinas ini menuliskan teoritorinya berdasarkan pemikirannya sendiri ya pastinya gak perlu mengutip tidak perlu ada hal yang sama dengan yang dituliskan oleh tokoh sebelumnya yaitu Aldo Zalib Musina Ibnu Nasid kayak gitu kemudian ada bukti lagi yaitu Haris di dalam buku The Humanity Humanities bukunya namanya The Humanities nah itu dinyatakan bahwa tanpa pengaruh orang Arab teologi Santa Thomas Aquinas dan pemikiran filsafatnya itu gak bisa dipahami jadi terbukti lagi kalau Santa Thomas Aquinas gak berpikir sendiri ada sesuatu yang mempengaruhinya sebelum dia menuliskan pemikirannya dan ternyata dipengaruhi oleh Arab nah kemudian Margaret Smith juga membenarkan bahwa salah satu tokoh Kristen yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali itu adalah Santa Thomas Aquinas sudah jelas ya nah ini kronologi sejarah ekonomi Islamnya itu sendiri jadi jadi tadi yang satu masehi itu itu jaman Yunani kuno kemudian dilanjutkan di pemikiran middle itu sebelum itu sebelum masehi itu periodisasi sebelum masehi belum ada pemikiran dari Islam kemudian baru muncul pada abad ke-1 sampai dengan ke-5 itu pada abad ke-5 itu mulai muncul Al-Quran dan sunnah diturunkan Al-Quran dan pergerakan perjuangan Rasulullah s.w. pada saat itu pada saat itu belum ada pemikiran yang ditumbuhkan dari ekonomi konvensional jadi disini kosong gak ada pemikiran dari mereka dari ekonomi konvensional tapi sudah ditemukan lebih dari 15 penulisan tentang ekonomi dari pemikir-pemikir Islam nah ini tokoh-tokohnya kemudian periode ke-abad 11 sampai dengan 15 dimana itu masuk masa sekolastik tokohnya ada Thomas Aquinas dan Santa Albertus Magnus itu dari tokoh konvensionalnya kemudian dari Islamnya itu merupakan fase kedua disitu tokohnya ada Al-Ghozali Al-Mawardi dan lain sebagainya kemudian periodisasi abad ke-15 sampai 20 baru tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam nah disitu mulai berkembang lah pemikiran Jean Bodin Thomas Moon David Hume itu masuk era mercantilism itu di konvensional kemudian lanjut di paham fisiokratis yang diprakasai oleh Francis Kuesnay itu konvensional berkembang dan kemudian pada masa Adam Smith yaitu paham klasik baru ditemukan penulisan ekonomi dari penulis muslim bersamaan dengan Adam Smith tapi kalau di teorinya ini di teorinya ekonomi konvensional gak pernah ditulis dituliskan Syah Wali Allah ini gak pernah dituliskan coba kalian baca deh nah kemudian konvensional berkembang dengan teori-teorinya dengan masa-masa periodenya masing-masing yaitu setelah klasik neo-klasik atau kapitalism yang paling terkenal ini terkenal semua John Schottmiel John Baptiste nah kemudian lanjut sosialisme berganti ke sosialisme lanjut Karl Marx dengan teori komunismenya kemudian lanjut dengan teori neo-kapitalism baru muncul lagi nih penulisan dari ekonom muslim yaitu Jamaluddin al-Afghani pada tahun 1897 nah di masa-masa ini ekonomi konvensional itu mengalami pergelatan pergantian perdebatan makanya kan berganti terus karena mereka tidak menemukan sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka kapitalism yang mencari keuntungan dengan mengesampingkan nasib orang-orang yang ekonominya di bawah kemudian muncul sosialisme yang menentang adanya kapitalism itu dan lain sebagainya kemudian ini abad ke-20 di konvensional muncul tokoh-tokohnya semakin berkembang teritorinya di ekonomi Islam juga sudah sangat mulai berkembang pada abad ke-20 ini hingga saat ini jadi yang perlu dipahami oleh kita semua bahwasannya sistem ekonomi Islam itu sendiri sejarahnya bukan bentuk reaksioner dari adanya ekonomi konvensional jadi misal ada ekonomi konvensional kemudian oh ini gak benar muncullah ekonomi Islam enggak ekonomi Islam datang hadir jauh sebelum adanya ekonomi konvensional di ini di masa di masa yang mereka anggap kosong itu sejarah secara garis besar ya nah cukup sampai sini dulu paragraf secara garis besar paragraf besarnya sejarahnya kayak gitu dan saya harap semua mahasiswa mengerti memahami dari mana asal-muasal pemikiran ekonomi Islam itu jadi bukan karena kita muncul menolak langsung menolak adanya konvensional saat ini enggak jadi memang kita diluan yang ada dan kita disingkirkan dengan adanya teori-teori yang mereka buat mereka kutip mereka contoh dicomot diambil dari kita itu baik sampai situ pertemuan selanjutnya video selanjutnya akan membahas tentang kategori perode sejarah pemikiran ekonomi Islam kita akan mulai masuk ada banyak teorinya ada banyak kokohnya akan lebih seru lagi ceritanya jadi diperhatikan dan diakses videonya ketika waktunya sudah harus ketika waktunya harus malah akses jadi jangan ditunda-tunda kalau jadwalnya hari Selasa yaudah hari Selasa kalau jadwalnya Rabu yaudah diakses hari Rabu pagi, siang, atau sore gitu ya dan setelah ini kalian mengerjakan tugas yang akan saya bagikan link-nya di guru oke cukup sampai sini kita tutup pembelajarannya dengan Alhamdulillah Alhamdulillah dan doa ke faratul majlis subhanahu wa bihamdika asyadu'ala ilaha ilantah astagfirullah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati